Sekali lagi, kegiatan munasluk atas nama Kadin Indonesia di hari Sabtu 14 September 2024 kemarin tidak sah. Tidak. Kadin Indonesia menolak musyawarah nasional luar biasa atau munasluk, yang menunjukkan India Bakri sebagai ketua umum Kadin mengelengsarkan arsjat rasjid. Dalam konferensi pers di Hotel JS Luansa, Jakarta, Minggu, 15 September 2024, arsjat rasjid menegaskan pihaknya menolak hasil keputusan munasluk tersebut. Sebelumnya, munasluk Kadin yang menunjukkan India Bakri digelar di Hotel Aesterregis, Jakarta Selatan, Sabtu 14 September 2024. Acara itu dihadiri oleh Ketua MPR Republik Indonesia, Bambang Susatyo dan Menteri Investasi Rosan Ruslani. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah hadir di PES Conference pada hari ini. Terima kasih telah memberikan dukungan dan perhatian kepada kabin selama ini. Sebelumnya, kami berencana mengadakan, mungkin Bapak semua sudah menarik, bahwa mengadakan konferensi pers di lantai 3, gedung Kadin Indonesia. Namun, sayang sekali, sayang sekali, pengurus Shah Adin Indonesia 2021-2026 dihalangi. Dihalangi untuk masuk oleh oknum-oknum tidak penting-pentingan dengan keberlanjutan daripada hadir hidup Shah. Saya yakin bahwa teman-teman menunggu pertanyaan sikap dari kami atas dinamika yang terjadi. Tadi Pak Yuki sudah menjelaskan dan juga Pak Yuki, siapa yang hadir di sini, lalu juga ketemu-ketemu teman-teman kami dari daerah yang berkembang datang ke Jakarta. Kami semua ini sangat menyayangkan, sangat menyayangkan kegiatan munastu ilegal yang disenyarakan hari Sabtu 14 September 2024 di Pakal St. Regis, Jakarta. Sebagai upaya individu dan kelompok untuk mengambil alih ke pengurusan Kadin Indonesia dengan menyalahi aturan yang berlaku. Sesuai dengan dasar hukum yang ada, kami menegaskan bahwa kami tidak mengakui... ...sari Sabtu lalu, Kadin Indonesia adalah lembaga yang berkandung, rumah bersama pelaku usaha dan organisasi dunia usaha. Hanya ada satu, 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 satu-satunya organisasi dunia usaha yang lahir dan diatur dengan undang-undang nomor satu tahun 1987. Ditegaskan dengan keputusan Presiden nomor 18 tahun 2022. Serta memiliki landasan hukum yang kuat melalui ADART dan peraturan organisasi. Maka dari itu, kami sangat menyesalkan. Mengesalkan adanya tindakan yang melandang undang-undang nomor satu tahun 1987 dan Katres nomor 18 tahun 2022. Sekali lagi, kegiatan munasuk atas nama Kadin Indonesia di hari Sabtu 14 September 2024 kemarin tidak sah. Tidak. 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 Tidak memenuhi rahsiaan hukum sesuai ADART sehingga tidak dapat diakui sebagai kegiatan. Saat ini, kadim Indonesia harus solid bekerja Kita bekerja untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% di 5 tahun ke depan Kita butuh seluruh pihak untuk kerjasama, kolaborasi, dan berkontong royong Kami tegankan bahwa kadim Indonesia bukanlah milik orang-orang Kadim Indonesia adalah milik bangsa Milik pelaku usaha di seluruh Indonesia Dari pemilik warung sampai pabrik Usaha ultramikro, industri, hingga buruk dan profesional Untuk itu, kembali saya tetangkan Kadim Indonesia solid Bergerak maju Pegap burus Pegap burus pada undang-undang dan aturan ekonomi Kami tidak akan berganggu pada dinamika yang terjadi Dan kami akan terus bergerak Menjalankan amanah-amanah dari para pelaku usaha ini dengan sebaik-baik Saya selaku Ketua Umum Kadim Indonesia Periode 2021-2026 Mengajak seluruh anggota dan pemurus Kadim Indonesia Kita semua tetap solid dan tegak lurus Pegap lurus dan solid untuk mematuhi dan meregatkan aturan yang ada untuk kemajuan organisasi Serta dalam menjalankan program-program organisasi Selanjutnya Kami akan mengambil pelangkah hukum Untuk menjaga integritas organisasi Dan menegakkan aturan itu yang berlaku Dewan pemurus TNI Indonesia saat ini Sedang melakukan investigasi Pemeriksaan Dan pengkajian Atas pelanggaran adik karir Dari hasil pendidikan ini Kami Dari hasil pendidikan ini kami yakin Kami yakin akan terungkap Terungkap bukti-bukti sah Dan meyakinkan Dalam bentuk surat-surat dan dokumen Terkait persiapan Menaslu Yang menunjukkan Keterlibatan individu Dan atau kelompok-kelompok Di dalam lingkung Kadim Indonesia Kemudian Kami akan mengambil tindakan Disiplinnya Kepada pihak-pihak yang terlibat Untuk memastikan Memastikan bahwa Kadim tetap menjadi Rumah bersama Bagi seluruh pengusaha Dari mikro, kecil, menengah Hingga perusahaan besar Buruk hingga profesional Kita Punya tugas besar Dari depan Ekonomi kita Ekonomi kita harus tumbuh 8% Di masa pemerintahan 5 tahun kegantan Sebagai landasan Landasan mewujudkan mimpi kita bersama Indonesia Emas Agar Agar ada lagi rakyat Yang hidup dalam kemiskinan Tidak ada lagi anak-anak Yang mengalami stunting Dan setiap warga negara Yang dapat hidup sejahtera Tanpa Meninggalkan Apapun Meninggalkan siapapun Untuk itu Kadim Indonesia Solid Kadim Indonesia Tegak urus Gotong royong Menjalankan tugas ini Mari kita Perdepankan Kepentingan bersama Mari mengastikan bahwa Kadim Indonesia Terus menjadi Rumah Milik usahawan Di seluruh Indonesia Dari pemilik warung Sampai pabrik Usaha Ultramikro Industri Hingga buruk Dan profesional Sebagai mitra strategis Pemerintah Dalam mendorong Kesejahteraan Bagi seluruh Rakyat Indonesia Terima kasih Kepenting Terima kasih Kepada seluruh Pengurus Dan Sekretariat Kadim Indonesia Kadim-kadim provinsi Dan juga Kabupaten Bota Dan seluruh Anggota luar biasa Anggota Biasa Kadim Indonesia Dengan ini Kami Keluarga besar Kalim Indonesia Bersama-sama Memohon Memohon Dukungan Kepada pemerintah Sebagai Pengawas Sesuai Dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 Dan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2022 Untuk memastikan Kadim Indonesia Tetap berjalan Sesuai Kepentingan Nasional Kepada seluruh Pengurus Kadim Indonesia Kadim-kadim Provinsi Dan kadim-kadim Kabupaten Kota Kita harus Terus Bekerja Terus Fokus Masih banyak Masih banyak Tugas ekonomi Yang harus Kita lakukan Dalam menghadapi Tantangan Keputusan Kita harus Bisa Memastikan Organisasi Organisasi Kita Tetap Berjalan Semestinya Mari Kita jaga Bersama Kadim Indonesia Yang kita cintai Demi Menjaga Kestabilan Dunia Usaha Dan Perikonomian Indonesia Mari Kita bekerjasama Gotong Royo Mencapai Target Kertuan Ekonomi 8% Untuk Indonesia Emas 2045 Dengan itu Terima kasih Wassalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dari Dari Terima kasih Terima kasih Terima kasih